Pengen tahu, benar enggak dia tinggal di sini, alamatnya di sini Kenapa membuat hal seperti itu kan luar yang namanya waktu luar Jangan lupa, benar enggak dia tinggal di sini, alamatnya di sini Ini sudah selesai, Raja tadi ada di dalam pertanyaan dan Pak Kalip ini ada juga pertanyaan Semua pertanyaannya berkaitan dengan masalah akut, nembak Karena yang ditanyakan ke Raja itu adalah sesuatu hal yang dialami, diketahui, dirasakan oleh Raja sendiri Tentu Raja dengan mudah menjawabkan Karena kan di perisi saksi itu kan adalah orang yang melihat dan mengalami sendiri Jadi yang ditanyakan oleh pendidik juga hal-hal yang dialami oleh Ayah Roja, yang dirasakan oleh Ayah Roja sama orang tua, dikada sebuah aku, yang isinya itu memonjokkan anaknya, anak-anak ibunya. Jadi kan tidak ada kesulitan untuk menjawabnya, kecuali tadi pertanyaannya hal-hal yang di luar apa yang dikutangkan oleh Ayah Roja, tapi ini kan memang saksim seperti itu. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan baik oleh Ayah Roja dan ibu, kemudian dilewati dengan baik. Ketika mereka merasa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kita. Nah, apa pelanggaran hukum itu? Kunjungan dari Ayah dan ibu ke Budi Negoro. Nah, kunjungan itu tentu simpatnya sebagai orang timur, kan awalnya kan silaturahmi, ingin klanifikasi. Kenapa kok? Ada orang yang niat sekali bikin adon yang isinya khusus memojokkan, menggina, melecehkan kayu sebagai anaknya dan dirikin sebagai cucunya. Nah, kalau ternyata kemudian sampai di sana orang yang bersangkutan tidak ada, saya rasa manusiawi sekali kalau misalnya kita lihat umat-umat, umatnya sangat, ya rasa kecewa yang ada dalam diri Ayah dan ibu, itu diungkapkan di tempat dan gerah yang di tempat itu hanya ada ibu-ibunya Kade yang mendengar akan ibu-ibunya Kade. Jadi, ini yang perlu kita jelaskan, tapi tetap kita menghormati apapun yang dilakukan oleh orang yang ingin dianggap berupaya hukum. Karena kami juga pasti akan berupaya untuk menjelaskannya secara hukum. Saya kira seperti itu. Dari Boyung ini melihat tindakan mereka akhirnya lakukan balik itu seperti apa sih? Itu hak ya, itu hak. Jika memang mereka sudah ada peranggaran, silakan saja. Tapi ada rasa kawan-kawan juga kan, apalagi yang kan ayah itu. Enggak ya, karena buat saya, maksudnya Ayah sama ibu kan kesana kan ingat-ingatnya kan pengen tahu. Benar enggak, dia tinggal di sini, alamatnya di sini. Kenapa bikin seperti itu? Kenapa membuat hal seperti itu kan wajar yang namanya waktu luar. Iya, kalau keluar sana. Kalau saya itu, saya itu memang kuat. Kalau begitu, saya pasti akan sama yang saya lakukan sekarang. Jadi, buat saya sih, itu hal yang wajar. Iya, seperti contoh yang sering saya sampaikan. Kalau misalnya anak kita pulang, ya, kepalanya terluka. Dia bilang, saya terluka di lukai oleh anak sebelah. Pasti ibunya, ayo kita datangin rumahnya. Nah, kalau anaknya enggak ada, ya ngomel-ngomelnya itu pasti yang dengerin adalah ibunya. Nah, jadi itu yang perlu kami sampaikan, itu sangat manusia sekali. Jadi, yang aneh adalah ketika ada orang yang meneramati situasi itu dan kemudian menjadikan ini suatu persoalan. Tapi kami tetap menghormati apapun juga karena itu adalah hati jawaban. Terima kasih telah menonton!